Oke ya Bismillahirrahmanirrahim sambil jalan nanti sambil saya admit-admit temen-temen yang mau gabung kamera open aja nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya mungkin kuotanya bisa hemat kalian hari ini hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 eh nanti kalian jam 1 ada ini ya ada apa sih namanya kayak sosialisasi ya Pak ya padat padat banget kalian ya ya pokoknya di jaga aja kesehatannya ya udah nggak usah lama-lama kita kemarin lanjut ke materi yang lalu ya eh mengenai desa dan kota ini kita lanjut ke aspek-aspek kota ya Nah yang selanjutnya itu di yang kalian lihat di tampilan gambar kalian ada aspek sosial kota ya di sini penjelasannya kota merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas dengan tujuan berikut ya yang pertama meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesial dan spesialisasi tenaga kerja ya sebentar ada yang mau masuk lagi ini ya 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 oke yang kedua meningkatkan diversitas intelektual kebudayaan dan kegiatan rekreatif nah yang mau saya jelasin yang pertama dulu meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja ya jadi kalau kalian perhatikan kot di daerah perkotaan itu ya mencetak mencetak tenaga-tenaga ahli ya jadi mencetak tenaga-tenaga ahli dari apa ya ditempa lah gitu ditempa di kota lah gitu nah biasanya tuh kalau udah lama kerja di kota tuh ya misalkan Jakarta lah aku saya jauh jauh misalkan kita ambil kerja di Jakarta tuh udah bertahun-tahun nah suatu-satu itu pegawai tersebut ya dikirim tuh ya keluar Jakarta lah keluar daerah lah ya tuh udah sering banget tuh saya perhatikan ya karena di kota itu tempaan didikannya berbeda ya ya jadi kalau kalian perhatikan makanya di Jakarta itu kenapa sih kotanya pesat banget perkembangannya ya di satu sisi tempaannya emang keras banget ya keras lah pokoknya pulang eh pagi sebelum subuh kadang udah berangkat bayangin sebelum subuh udah berangkat ya tidur-tidur di angkot lah kadang terus pulang malem yang malem padahal jam berapa tuh jam pernah saya temen saya jam 11 misalkan besok berangkat lagi jadi numpang ganti baju mandi udah bangun lagi gitu ya seperti itu nah itu akan berdampak spesial apa yang namanya akan banyak tenaga-tenaga ahli ya jadinya ya jadi dengan tempahan-tempahan seperti itu didikan-didikan seperti itu jadi banyak tenaga-tenaga ahli yang berada di daerah perkotaan ya jadi produktivitasnya sangat tinggi ya jadinya ya nah di satu sisi juga bisa disebabkan oleh apa sih namanya budaya-budaya asing ya budaya negara-negara maju lah ya banyak nih invest invest ya ke daerah perkotaan ya misalkan bangun pabrik ya terus ya salah satunya kayak Honda apa banyak ya yang buka invest di Jakarta lah jadi disitu budaya mereka budaya negara maju mereka apa diterapkan di Indonesia ya seperti itu ya jadi kayak di mana ya kalau kalian ayah kalian ya atau orang tua kalian adek saudara kerja di Honda misalkan itu salah satu budaya yang unik tuh pegawainya nggak kalau bukan Honda ya ini kalau salah diralat aja ya tapi dia juga ngobrol ke temen saya itu parkirnya di luar ya budaya itu gitu tuh parkirnya nggak boleh di ruang lingkup Honda gitu loh karena mungkin mereka ingin menumbuhkan kecintaan pegawainya terhadap produk mereka lah gitu seperti itu nah kayak gitu-gitu tuh ya nah akhirnya dengan adanya negara asing masuk berinvestasi akan menyebabkan masyarakat yang ada di Indonesia ya khususnya atau di Jakarta itu atau di daerah perkotaan ya itu akan produktivitasnya sangat tinggi banyak pelanggan-pelanggan ahli juga lah ya Nah itu nah yang kedua meningkatkan diversitas intelektual diversitas ini ini apa perbedaan perbedaannya meningkatkan dan diversitas intelektual jadi perbedaan intelektual ya perbudayaan kegiatan rekreatif ya jadi intelektual di daerah perkotaan itu apa ya beda ya dengan satu satu sama lain satu sama orang lainnya itu beda ya kalau di perkotaan tapi kalau bisa disimpulkan intelektual di daerah perkotaan itu sangat apa ya namanya sangat bagus lah ya intelektual ya orangnya intelektual bagus nih itu ya karena emang bener-bener kemajuan teknologi kemajuan zaman itu berada di daerah perkotaan ya makanya kalau kalian pergi ke luar daerah ada kita menemukan eh apa ya ketinggalan gitu ya ketinggalan bahasa kitanya ketinggalan zaman lah gitu ya bahasa kitanya ya seperti itu nah terus kebudayaan juga nah tau sendiri ya di daerah perkotaan itu kebudayaan asing wah pesat banget pesat banget ya segala kebudayaan ya yang negatif yang positif ada lah ya di daerah perkotaan tinggal kita ya menyaringnya gimana ya saringannya gimana menyaringnya seperti itu terus kegiatan rekreatif ya banyak ya kegiatan rekreatif tuh itu menghibur lah ya hiburan ya jadi banyak di kegiatan rekreatif itu di apa ya sekarang di apa yang namanya sih di di apa yang namanya ditingkatkan lah ya biasanya tuh kayak bangun taman ya bangun tempat buat lari ya seperti itu nah ini yang ada di aspek sosial kota selanjutnya aspek ekonomi kota ya berdasarkan aspek ekonomi kota berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa untuk kehidupan penduduknya dan keberlangsungan kota itu ya nih berdasarkan aspek ekonomi kota berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa ya penghasil ya penghasil ya di satu sisi penghasil di satu sisi konsumtifnya terbesar ya konsumtifnya terbesar juga jadi kalau penghasil itu itu berarti tingkat apa sih namanya tingkat produktivitas manusianya tuh tinggi mobilitasnya tinggi ya kalau perhatikan deh keluar rumah condit aja yang lebih condit itu banyak nih waduh rame banget tuh jalanannya kan pagi-pagi Nah itu itu aja tuh udah salah satu ciri-ciri tapi apa ya produktivitas manusia di perkotaan tuh sangat ini ya tinggi ya jam berapa udah macet jam berapa udah macet gitu namanya udah macet ya apalagi kalau kalian lewat jembatan bawahnya tol jagorawi udah macet ya nah seperti itu ya Nah itu menyebabkan di daerah perkota tuh banyak eh apa sih namanya tempat membangun eh ini loh maksudnya untuk barang dan jasanya loh jadi penghasilnya gitu loh kayak di daerah Cikarang kalau Jakarta itu kebanyakan bergerak di bidang di bidang jasa ya kalau di Jakarta ya walaupun emang sebagian daerah ada ada daerah penghasil ya misalkan di daerah Pulau Gadung kalau kalian pergi ke Pulau Gadung tuh main itu ada kawasan apa apa Jakarta apa ya boleh kawasan industri Pulau Gadung maaf kawasan industri Pulau Gadung terus daerah Cilincing biasanya itu daerah-daerah pinggiran ya pinggiran-pinggiran Jakarta kalau di pusatnya ya kayak di Jakarta pusat tuh nggak ada pabrik ya di pusat di tengah-tengah Jakarta Timur tuh tidak ada pabrik di adanya tuh jasanya ya jasa ya kayak di Cilitan itu ada PT DHL kan jasa tuh ya kalau kalian perhatikan deh di daerah Intirop tuh rumah yang dekat itu ada pabrik terbesar DHL nah itu kan DHL bergerak di bidang jasa ya jasa pengiriman gitu ya ya kalau produknya produk-produk penghasilnya tuh biasanya di daerah pinggiran terus di daerah Sunter juga banyak penghasil-penghasil barangnya ya barang otomotif biasanya Sunter ya seperti itu ya jadi aspek ekonomi kota ini jadi kegiatan-kegiatan tersebut untuk keberlangsungan kota tersebut ya kota itu ya ya kalau kalau apa ya kalau ada kota ada kota tidak sepesat di Jakarta ya itu tuh kalau kadang sih kebijakan pemerintah setempat juga sih ya gitu loh nah kultur budaya mau dirubah nggak gitu loh investasinya gampang nggak untuk perizinannya gitu seperti itu ada tuh daerah-daerah kota tapi masih ketinggalan gitu ada ya ada itu namanya kota berkembang masih berkembang terus ya berudah kota namanya memang ada tuh ciri-cirinya seperti itu ya Hai nih nih ekonomi perkotaan dapat video dari tiga bagian berikut ekonomi publik swasta khusus ya nih yang tadi ekonomi swasta terlihat dengan kegiatan ekonomi perusahaan swasta dalam penyediaan barang dan jasa nah jadi intinya nah ini dimana perusahaan-perusahaan ya membuka apa ya membuka ini loh cabang ibaratnya di daerah perkotaan ya ya ekonomi perkotaan dapatnya dari tiga bagian kata-kata ekonomi publik terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan swasta dalam penyediaan barang dan jasa kata-kata ya ekonomi swasta nih ya terus ekonomi khusus terkait dengan kegiatan ekonomi yang menurut oleh usaha non-profit ya ya jadi kayak kegiatan ekonomi tuh berpusat ke Jakarta tuh di daerah Sudirman ya terus disini ada tiga fungsi kota menurut di Kinson kota memiliki fungsi fungsi budaya fungsi administratif fungsi ekonomi ya ya jadi fungsi budaya ya jadi menyaring ya masih apa sih namanya menyaring terus disebarkan di daerah-daerah luar perkotaan ya nah budaya baik budaya kerja budaya ya budaya berpakaian ya seperti itu misalkan budaya kerjanya kerja di perusahaan Jepang misalkan wah harus disiplin nih ya harus disiplin pulang jam sekian kalau enggak enggak potong nah itu akan lambat cepat atau lambat orang orang tersebut akan membawa budaya itu keluar misalkan keluar Jakarta misalkan kami Jakarta aja jauh-jauh lah ya ya jadi misalkan membawa ke daerah Papua misalkan daerah mana lagi Mataram buat jauh-jauh tuh ya seperti itu nah fungsi administratif ya fungsi ini ya jadi kayak buat memajukan daerah sekitar ya tapi administratif ya perbatasan-perbatasan gitu ya kayak Depok Bogor kan itu karena kena imbasnya dekat dengan Jakarta ya seperti itu terus lebih fungsi ekonomi ya seperti itu juga ya ini terus Aroseu kota Misrati kota pertahanan kota budaya kota produksi ya kota komunikasi ya kota rekreasi ya kalau kalian melihat apa ya Jakarta itu semuanya ada gitu ya dari buruknya dari apapun jenisnya yang ada ya di Jakarta di kota di daerah perkotaan lah ya itu ada semua semua apa yang kita cari ya ada ya ada yang mukanya bersyukur yang melahir di Jakarta ya memang di daerah perkotaan terutama itu enak banget lah tinggal di daerah perkotaan apapun ada lah kayak kota produksi ya kita punya nih ya kota komunikasi ya kota rekreasi kota sebagai tujuan rekreasi ya kayak kota tuh wah enak dah pokoknya enggak tinggal di kota ya tinggal mentalnya kita terus di terus di asa ya mental terutama pokoknya keras Jakarta apalagi nanti nih kalian masuk ke kuliah waduh ini deh di tempat dari sekarang aja deh saya saranin nanti kuliah sama sekolah itu nanti berbeda ya gitu itu kan di kuliah-kuliah itu kan juga biasanya kampus-kampusnya di daerah perkotaan ya sampai sini ada yang ingin ditanyain sebelum lanjut lagi ada yang tanyain nggak ada yang tanyain sebelum kita lanjut 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 Oke dikasih dari kanita ya ini ya iya pak pasara mukanya itu ada udah lupa kan yang terlambat 7 bulan oke yang selanjutnya pola ruang pola ruang kota ya pola ruang pola ruangnya lah pola ruang disini maksudnya adalah pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya nah di sebelahnya pola ruang kota harus laras dengan alam dan menfaatkan sepenuhnya faktor alam jadi ketika kalian membangun oke lah bangun bangun sana sini tapi yang perlu kalian perhatikan space ruangan untuk alam-alam terbukanya itu harus diperhatikan ya tuh jangan asal bangun-bangun gedung-gedung bangun sekarang kalau kalian perhatikan banyak dibangunnya apartemen ya kalau kalian ke Kalibata City itu terus ke MP Haryono apa lagi biar jadi negara juga ada tuh rumah rumah susun mau jadi negara tuh ya itu kan kalau kalian perhatikan itu sebenarnya di satu sisi itu nabrak mereka tuh nabrak nabrak apa ya namanya fungsi alamnya itu ya jadi harus selaras ya dengan alam ya dikasih lah kasih lah ruangan buat alamnya lah buat nanti kan dampaknya dampak positifnya ke kita-kita juga gitu makanya ketika dulu nih ya asal kalian tahu eh ketika dulu kan ada isu SMA 8 SMA 70 mau dipisah ya mau di apa pencar ya sekolahnya nggak nggak dempetan begitu karena sering ribut kan nah tapi ketika mau dipindah nah pihak pihak pemerintah DKI itu bingung nyari lahannya ya bingung kok nggak ada lahan katanya begitu ya dulu tuh kayak nggak ada lahan dempetnya sama 6 pak iya eh maaf kok sama 8 sih gua goblik maaf maaf iya SMA 70 mau SMA 6 iya iya sorry ini sering anak bloke anak blokem nih kayaknya tapi kok ya SMA 8 jauh banget tapi kalau saya perhatikan tuh jujur sampai sekarang sih kok gak ada lahan tapi untuk untuk apa pembangun apartemen kok ada ya itu yang saya heran nah hal-hal kayak gitu kalian kritisi kan aneh tuh kalau kalian perhatikan kok buat enggak lah kalau demo itu urusan beda ya pokoknya ya intinya kita sebagai orang intelektual intelektual sih harus adu argumen nanti deh kalian merasakan di kuliah nanti deh berenggak mau pak ya jadi kalian tuh hal-hal kayak gitu tuh kalian perhatikan oh iya ya kok apalagi kalau di daerah kelenteng agung ya ada ion ya kalau gak salah deh ya ion wih gila waduh ada mal dimana-mana gitu gampang banget dari Jakarta buat mal emang disaksisi positifnya menyerap tenaga kerja ya positifnya ya tapi harus apa ya seimbang sih ya seharusnya harus seimbang tuh hal-hal kayak gitu tuh kalian perlu apa ya apa ya ininya sensornya harus dimainin gitu ya kok gini ya pembangunannya gitu gak apa-apa sambil naik motor sambil naik mobil tuh lihat kiri kanan gitu loh jadi pola ruang kota harus polanya ya kalau di Jakarta tuh udah semerawut sebenarnya dikiranya udah semerawut apalagi kalau kalian ke daerah Tambora ya Tambora tuh sering terjadi kebakaran kebakaran rumah karena rumahnya benar-benar dempet banget dempet-dempet sampai aliran jaringan kabelnya tuh udah semerawut akhirnya ya begitu konsen kebakaran kebakaran kadang-kadang ratusan rumah bisa ada ratusan rumah ini bakar rumah apa bakar sampah sering tuh serius Tambora tuh searching aja di Google ada tuh berita yang banyak kayak gitu-gitu Tambora udah semerawut Jakarta tuh ya Jakarta ada semerawut pokoknya ya pola ruangnya harus di perhatikan biasanya teknik sipil nih kerjaan teknik sipil nih ya IPA kalian tuh kebanyakan nanti ya di kantor sih biasanya IPS kantor-kantor dibalik layar gitu ya biasanya seperti itu nah selanjutnya struktur kota dapat ditinjau dari dua aspek yaitu struktur ekonomi kota yang berkaitan dengan pusat kegiatan ekonomi eh kegiatan ekonomi penduduk kota dan struktur intern kota yang berhubungan dengan struktur bangunan dan demografis ya nih tadi ya kalau struktur intern kota yang berhubungan dengan seluruh dan demografis bisa dilihat di sekarang ini yang tadi saya jelaskan ya sekarang makanya tidak ada kalau demografis itu berkaitan dengan penduduk ya ya yang berhubungan dengan penduduk jumlah kematian jumlah kelahiran pokoknya gitu ya tapi dengan penduduk ya nah sekarang makanya banyak didirikan apartemen-apartemen karena nah lahannya untuk melebar ya itu tidak-tidak ada ya makanya sekarang melebar meninggi bangunannya ya banyak tuh di Selapagading juga ada tuh apartemennya Pramuka juga ada wah apa nah itu dikarenakan apa ya tingkat daya tarik kota itu apalagi ibu kota itu masih apa ya masih sangat magnetnya itu sangat kuat sekali ya karena emang semua salah satu sumber sumber apa ya lapangan kerja lah ya itu banyak di Jakarta asal kalian tahu ya lapangan kerja itu banyak di Jakarta ya nah banyak yang ibaratnya ke Jakarta banyak yang daerah perkotaan akhirnya mereka stay ya stay di perkotaan atau Jakarta ya nah otomatis kebutuhan kayak bangunan ya bangunan atau rumahan ya saya ambil contohnya itu meningkat ya meningkat ya nah dengan meningkatnya para insinyur insinyur untuk bangun rumah ya property itu mikirkan akhirnya apa nih nah akhirnya banyak mereka bangun apartemen kalau mau bangun ke atas kan gak ada batasnya ya yang penting mah kuat aja lah lu mau sampai tembus luar angkasa juga gak masalah asal kat kuat ya ya seperti itu ya jadi tuh jadi struktur internal internal kota yang berhubungan dengan struktur bangunan struktur kotanya ya demografis tuh jadi kebutuhan akan tempat tinggal di perkotaan itu sangat tinggi makanya tinggal di Jakarta itu apa ya sangat mahal rumah rumah tuh mahal makanya kalau orang tuh kalau nanti kalian punya keluarga baru nih nanti kalian pastikan satu saat nanti ya married dong ya pastikan rumah tuh kalau gak paling paling bagus menurut saya tuh daerah BSD bagus maju tapi ya begitu ya mudah-mudahan bisa belilah di sana BSD ya amin nah yang berkaitan pusat kegiatan ekonomi itu kota nih itu struktur yang yang di atas tuh struktur ekonomi kota yang berkaitan dengan pusat kegiatan ekonomi ya pusat kegiatan ekonomi di Jakarta itu berada di daerah Sudirman Sudirman sama Rasuna Said Kuningan ya kalian lewat aja jalanan situ jam-jam istirahat deh ya kalian lewat apakah jam-jam pulang kerja tuh waduh anak apa ya anak lagi orang-orang pada jalan di trotowar gitu waduh seru sih pemenangan yang seru nah itu jadi pusat kegiatan ekonomi semua kegiatan ekonomi berpusat di perkotaan kalau di Jakarta ya ekonominya di daerah Sudirman ya Gatut Subroto Gatsu ya seperti itu nah yang selanjutnya pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota jadi interaksi desa dan kota merupakan keterkaitan lintas ruang ya berkaitan gak bisa diputus ya gak bisa diputus ya berkaitan ya orang desa butuh teknologi ya terus orang kota butuh di desa sumber makanan misalkan kayak beras ya biasanya bahan makanan ya nah apa jadi banyak teknologi yang udah mulai diterapkan di daerah desa ya misalkan wifi apalagi kayak gini waduh di desa tuh udah mulai udah dulu sih gak se-intens sekarang ya mungkin udah kenal tapi semakin kesini kan semakin oh iya ya mereka tuh me-like teknologi jadinya dipaksakan me-like teknologi orang desa kita cepet atau lambat dengan dipaksakan kayak gitu akan menjadi maju ya desanya itu akan menjadi maju tuh entah berapa lama lagi lah ya wala-wala nah itu akan maju apalagi udah internet udah masuk internet gampang sinyalnya ini terus teknologi biasanya juga digunakan oleh petani untuk mengetahui hama misalkan untuk menghilangkan hama itu gimana sih enak teknologinya gitu ya seperti itu irigasi pun juga tuh kadang pakai teknologi juga ya jangan salah irigasi persawangan pengairan persawangan juga pakai teknologi juga tuh ya ya sharing makanya kan ada kampusnya kan IPB ya Istinan Tanian Bogor ya terus di UGM ada tokitas pertanian ya gak salah nah itu diharapkan bisa membantu petani-petani yang ada di kedesaan yang ada di desa lah ya tuh diharapkan seperti itu orang kuliah biasanya tuh kan di kota ya ya di arah kota nah jadi kayak apa sih ingbal balik ya nah interaksi desa dan kota antara lain terlihat pada arus urbanisasi nah dan urbanisasi dan arus permintaan dan penawaran barang sering-hari nih bisa kalian lihat pada saat setelah lebaran usai ya itu berbondong-bondong tuh ya terminal stasiun pelabuhan waduh ame ya ame jadi kalau kalian nyari asisten rumah tangga udah ngetem aja di ini tuh ngetem aja di terminal sama stasiun ya banyak tuh yang nyari langsung nyari kerja tuh disitu tuh mereka tapi emang itu random ya seharusnya kalau nyari asisten rumah tangga kan harus tau ya bibit bobotnya gimana itu cuma itu aja ya cuma masukan aja ya jadi interaksi desa dan kota antara lain terlihat pada arus urbanisasi kalau urbanisasi itu dari mana ke mana tuh ayo urbanisasi ada yang tau gak istilah urbanisasi itu kegiatan dari kegiatan manusia dari mana ke mana kalian tau gak dari desa ke kota oke sip saya kira desa ke kota iya iya sip oke bener ya jangan sampai lupa nih ya urbanisasi dari desa ke kota ya jadi ini perlu kalian perhatikan juga nih istilah-istilah kayak gini nah selanjutnya interaksi desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak ya ini bertindak bertindak sebenarnya dan bereaksi beradaptasi dan menyestayakan dalam hubungan satu hubungan yang sistematis ya jadi apa ya mereka bereaksi ketika ini loh ketika ada hubung ada apa sih komunikasi ada keperluan ya ada keperluan ya desa tuh ada yang desanya mati karena kadang mereka tuh tidak mau berkomunikasi dengan orang luar gitu atau orang perkotaan atau ya ada tuh desa desa badui ya gak salah badui dalam ya anda jadi semakin desa itu semakin jauh dengan daerah perkotaan biasanya perkotaan yang deket dulu deh ya bisa desa mana sih ya ada tuh desa yang deket dengan perkotaan ada ada yang jauhnya lagi ada nanti biasanya tuh mereka apa ya mati ya pernah mati jadi orangnya ah udah ah sini aja ah gitu loh orang udah ada ini kok udah ada udah ada apa lahannya kok ada kok kerja jadi petani aja ah gitu ada tuh hal kayak gitu makanya ketika mereka menemukan atau dapat teknologi masuk misalnya teknologi baru nih masuk kan mereka nih kita tau kan ada misalkan orang pendatang kita tau kan kayak gitu pulang kampung kadang mereka tuh nganggapnya aneh gitu loh ih apaan sih nih gitu loh itu jangan kalian jangan tersinggung kalau ada kayak gitu loh kadang mereka emang oh maaf ya kadang pemikirannya masih apa ya sapak sih ya tapi kalian itu lah ya perlu kalian ketahui tuh ciri-ciri masyarakat itu kayak gitu tapi kalian jangan langsung oh ini bagus loh jangan jangan nge-push berantem nanti ada nanti tuh kayak gitu kalian temuin deh ini bagus loh ini bagus teknologinya loh misalkan ini bisa misalkan HP deh ini bisa WN loh bisa ini kadang mereka tuh aneh gitu ada ada tuh hal kayak gitu jadi jangan kaget jangan kaget dengan masyarakat pedesaan dengan hal gitu ada ada yang menerima dengan dengan apa ya dengan terbuka karena emang udah banyak interaksi dengan masyarakat kota ya ada 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 desa yang deket emang interaksi emang kotanya kuat ya tuh ada biasa di luar Jakarta tuh nah selanjutnya nah ini ada ada beberapa teori ya yang kalian harus ketahui ya nah yang saya ingin fokuskan disini ke teori titik henti ya yang lainnya perlu tapi yang yang apa sih prioritas ya teori titik henti ya ini teori ini diterapkan ketika kita membangun misalkan pom bensin membangun rumah sakit ya membangun kampus kenapa sih adanya teori ini karena untuk menumbuhkan perekonomian di daerah tersebut ya seperti itu akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut ya itu ketika kalau kalian ke jalan tol itu mereka arsitek lah atau pemerintah lah itu gak sembarangan membangun kilometer sekian ada ini ada rest area atau tol eh ada tol lagi maaf ada pom bensin karena tuh ada teorinya ternyata ya berapa ada hitung-hitungannya berapa kilometer harus dibawah disini gitu ada nah ini nanti saya share deh apa sih namanya penjelasannya nanti sih banyak di internet ya di google di google tuh banyak sebenarnya penjelasin dari titik-tik ya ini familiar nih ya dan ini familiar dari titik-tik ini untuk membangun fasilitas-fasilitas biasanya fasilitas publik ya tuh nih dari titik-tik ini nama juga titik-tik ya titik-tiknya untuk membangun tuh dimana tepatnya seperti itu ya jadi gak sembarangan nah jadi ada ada apa apa sih ada pertanggung jawabannya ya seperti itu ya jadi ini kalian perlu perhatikan ya teori gravitasi dan teori titik-tik eh maaf teori titik-tik teori gravitasi potensi penduduk perlu kalian ketahui ya tapi yang saya fokuskan ke teori titik-tik ya nanti mungkin artikelnya atau penjelasannya saya publis ya seperti itu oke udah ini udah mau aja udah aja juga terus selanjutnya interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh terenduari zona yang merupakan jarak zona keadaan pusat kota makin jauh dari pusat kota makin lemah interaksinya nah ini yang tadi saya bilang makin jauh dari pusat kota ya makin lemah interaksinya ya makin lemah ya entah lemahnya orangnya ini males atau gimana ya atau gak ada kendaraan aksesnya susah atau gimana ya biasanya seperti itu nih interaksi desa dan kota ya biasanya itu kota-kota yang ada di luar Jakarta ya misalkan Jogja kota Jogja tuh desa apa sih desa Kulonprogo ya desa Kulonprogo ya kalau salah ya kalau Kulonprogo tuh masih asri tuh Kulonprogo terkenal tuh nah nah iya terus di Kulonprogo itu kalau gak salah tempat dimana Bandara Jogja International Airport gak gak salah deh ya nah itu juga memakai ya sering dipakai teori didikenti tuh nah dengan adanya bandara tersebut nanti daerah tersebut akan rame tuh akan berkembang ya pertumbuhan ekonominya akan ini tuh akan pesat ya lihat nanti deh cepat atau lambat deh lihat kita lihat iya di daerah Kulonprogo kalau gak salah deh bandara yang baru tuh Jogja International Airport tuh nanti kalian turun disitu gak di Adi Sucipto lagi kalau itu kecil salah di Sucipto bandaranya ya jadi itu intermezzo aja ya jadi biar kalian tahu ya itu di nah desa desa apa lagi sih yang ini ya biar kalian tahu itu desa ada tuh oh kayak desa di ini di apa di Malang misalkan kan interaksi antar dengan kotanya tuh baik ya hubungannya tuh desa antar desa kotanya tuh bagus tuh mereka makanya pesat tuh Malang itu banyak warga pendatang nah itu ada kampus bagus juga tuh Brawijaya bagus ya kalau masuk kalau ada kakak-kakak kalian yang masuk ke sana tuh pernah KPS siapa aja lupa saya ya rencana mau reoni kalau saya ke sana ya jadi kalau kalian ke Malang nanti kalian lihat interaksi desa sama kotanya kalau di Malang Malang kota Malangnya dengan desa-desa di sekitar Malangnya itu hubungannya baik bagus karena bisa kita lihat pembangunannya udah semakin pesat ya udah maju semua desanya tuh karena emang tempat wisata tempat banyak kampus kampus-kampus umum negeri ya banyak di Malang makanya sebutannya kalau kalian pernah dengar pas corona kemarin sebutannya kan PSBB Malang Raya berarti kan kalau Malang Raya itu luas ya wilayahnya karena banyak tempat-tempat wisata ya wisata banyak main-main deh ke Malang enak kota ya Jogja juga enak Bandung ya tuh seperti itu nih yang terakhir nih wilayah zona interaksi menurut Bintarto ada Siti Suburban Suburban Fing Fing Urban Fing Rural Urban Fing dan Rural ya tuh sama terakhir penulisan ini biasanya nih ada ini ada gambar-gambarnya nih ya mungkin saya carikan ya saya share nanti Siti ini zona interaksi menurut zona interaksi ya zonanya ya batasannya ya nih sub daerah perkotaan sub ring ya seperti itu nah mungkin sampai sini ada yang ingin tanyain ada yang ingin tanyain gak sebelum saya tutup enggak pak udah jelas udah jelas oke udah oke kalian juga mau ini juga ya mau apa sebentar deh sebentar ya mau nanya gak tadi yang tadi yang titik henti jadinya itu pengertiannya gimana ya pak jadi ganti ya oh GBI iya gini GEP GEP jadi kayak jarak gitu ya jadi gini loh itu ada rumusnya ya jadi teori titik ini teori titik henti ini ada rumusnya ya ada hitung-hitungan lah ya misalkan ada soal sekian nanti deh saya share deh saya belum ini ada sih di ini saya tapi belum saya siapin nah jadi teori titik henti ini tujuannya dengan ada hasil hitung-hitungannya ya semakin dekat gak salah ya semakin apa jaraknya jadi gini loh untuk membangun ya fasilitas umum itu pasnya dimana gitu loh dengan hasil hitung-hitungannya ada nih misalkan ada tuh soal misalkan hitung-hitungan segini terus kita hitung tuh pakai rumus titik henti ada ya ada tuh ya nah dari hasil hasil hitung-hitungan tersebut fasilitas itu akan dibangun ya misalkan 5 km ya 5 km dari rumah penduduk misalkan loh ada tuh kayak gitu-gitu ya nanti deh saya ini lagi ya teori titik henti itu bertujuan untuk membangun fasilitas umum yang dihasilkan dari hitung-hitungan tersebut ya ada rumusnya jadi tuh rumusnya tuh kayak akar gitu ada akarnya akar gitu ya kan jadi saya saya ngeliat pak jadi katanya tuh kayak bener kata bapak kayak titik tengahnya misalkan SPBU antara desa A dengan desa B gitu kan pak desa A desa B gitu ya tau-tau tapi desa A-nya ini populasinya ada yang jadi populasinya besar nah sedangkan desa B ini populasinya dikit nah di di itu titik tengahnya di apa tuh ditaruh titik tengahnya pakai rumus itu pak iya itu rumus itu maksudnya jadi kayak desa A penduduknya padat desa B penduduknya rendah misalkan kecil nah pantasnya tuh setelah hitung-hitungan itu dimana gitu loh ada rumusnya ya ada rumusnya biasanya hasilnya tuh di penduduk yang desa desa yang desa sih daerah yang penduduknya kecil ya kenapa sih kecil karena biar wilayah tersebut tuh hidup gitu loh ya wilayah biar wilayah itu hidup ngapain kita bangun apa sih bangun fasilitas umum tapi di daerah yang rame oke lah kalau dari segi ekonomi dari pendapatan besar ya ya dari pendapatan income besar ya tapi kan tujuan dari titik-titik itu salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang penduduknya kecil ya jadi biar kota itu tuh biar apa sih maju ya biar berkembang biar ada tertariknya gitu biar ada daya pikapnya tertariknya disitu makanya kalau kalian misalkan di desa aja ada Indomaret aja satu aja diri Indomaret misalkan itu tuh akan rame tuh sekitaran itu tuh rame tuh tadinya sepi dengan adanya Indomaret dengan adanya misalkan terminal dengan adanya stasiun diara tersebut tuh akan tadinya mungkin wilayah penduduk jumlah penduduknya kecil semakin lama semakin padat karena udah ada pemudahan disitu loh ya udah ada apa sih udah ada ini loh keringanan lah untuk mengakses wilayah tersebut gitu loh ini fasilitas umum bukan hanya SPBU aja ya kayak rumah sakit kayak terminal kayak stasiun makanya sekarang kan banyak di di apa ya di bangun-bangun daerah-daerah eh fasilitas-fasilitas umum ya karena untuk meningkatkan wilayah tersebut tuh biar dikenali biar mereka biar apa sih ya biar bertumbuh kembangnya dengan baik lah ya biar tersebut kayak di banyak misalkan stasiun-stasiun kereta yang dibangun misalkan sekarang kayak di daerah mana sih ada tuh sekarang banyak tuh kereta api tuh di stasiun dihidup-hidupkan lagi nah itu juga tuh biar supaya daerah tersebut tuh rame ya pertumbuhan ekonominya tuh pesat seperti itu loh nah itu dari hasil hitung-hitungan titik-henti ya ada rumusnya kok ada rumusnya jadi jadi tujuannya seperti itu ya tujuannya kalaupun kalian nanti kita baca kita baca-baca lagi tentang titik-henti ya tapi bagus nih kalau udah ada yang ini nih udah ada yang tahu nih ya jadi gak apa-apa biar saling melengkapi kita ya nah itu ya jadi tujuan titik-henti itu seperti itu ya jadi kalian juga jam 1 jam 1 sama wali kelas ya kalau gak salah ya nanti jam 1 sama wali kelas ya bener gak bener gak jam 1 sama wali kelas kurang tahu belum di informasi pak belum di informasikan lagi pak kalau sama wali kelas oke yaudah materi kita hari ini sampai situ dulu aja kalian juga nanti siap-siap ya prepare kalau gak prepare ditelepon-teleponin lagi ya jadi kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang ingin nanti ditanyakan atau ditanyain japri aja bebas ya fleksibel ya yaudah gitu aja biar kalian bisa istirahat yaudah 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 yaudah